Intro Ratusan warga desa Mundorejo kecamatan Umbul Sari Jember menggelar demo di kantor kejaksaan pada selasa 18 Juli 2023 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mereka meminta kejaksaan negeri Jember membebaskan kepala desa Mundorejo, Edi Santoso yang telah ditahan atas dugaan kasus korupsi dana desa. Simpatisan kades tersangka korupsi ini menggelar unjuk rasa dengan melantunkan solawat nabi di depan kantor kejaksaan sambil membawa truk fusu. Mereka juga membawa banner bertuliskan kades kudu mulih yang artinya kades harus pulang serta kertas yang ditulis kepala desa kami orang baik, jujur dan amanah. Salah satu pendemo bernama Yanto mengatakan kadesnya tidak mungkin bersalah bahkan tidak mungkin menikmati uang korupsi. Menurutnya, kades Mundorejo, Edi Santoso juga tidak punya rumah bahkan tempat tinggalnya saja masih ngontrak. Sementara itu, Hilmi Asitik, koordinator aksi mengatakan demo kali ini diikuti oleh 3.000 orang warga desa Mundorejo, kejamatan Umbulsari. Hilmi mengatakan kasus dugaan korupsi ini sebenarnya sudah ada surat pemberhentian penyidikan perkara atau SP3 dari Polres Jember namun tiba-tiba jaksa melakukan penahanan. Terlihat perwakilan demonstran sedang bernegosiasi dengan kejaksaan untuk menyampaikan tudutan mereka. Hingga kini belum ada pihak kejaksaan yang bisa dikonfirmasi atas demo tersebut. Sebatas informasi, jaksa menetapkan Edi Santoso, kepala desa Mundorejo, kejamatan Umbulsari, Jember, Jawa Timur sebagai tersangka korupsi dana desa pada selasa 11 Juli 2023. Kades ini diduga kuat melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2021 dengan menggunakan surat pertanggung jawaban fiktif dalam proyek pavingisasi jalan di desa Mundorejo yang merugikan negara sebesar 242 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!